Sekarang kita masuk pada soal kedua ya untuk long conversation, silahkan didengarkan audio berikut ini. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the hair cut that you wanted. This is not even close to the hair cut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hair stylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hair stylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair will grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number one. What seems to be true about Bob's haircut? Oke, untuk soal nomor satu, kira-kira yang benar yang mana nih tentang hasil potong rambut dari si Bob tadi? Dari ekspresinya ada kekesalan. Berarti dari sini ada ketidakpuasan dari hasil potong rambutnya. Kalau yang A, the haircut is unusually short. Pendeknya nggak biasa, kependekan ya. Kalau yang B, this is Bob's first haircut. Ini pertama kali si Bob potong rambut, jelas tidak ya? Oke, Bob doesn't know who gave him the haircut. Nggak tahu tuh. Ya, masa nggak tahu sih dipotong sendiri kok ya? Sama orang yang ada di belakangnya ya. Jadi tukang potong rambut, masa tidak tiap mengetahuinya kan tidak mungkin. Kemudian yang D, after the haircut, Bob's hair still touches the floor. Jelas tidak ya? Ketika udah dipotong, nggak mungkin rambutnya masih menyentuh lantai. Maka jawaban yang benar adalah alpha. The haircut, jadi potongan rambutnya tidak biasa pendeknya, alias pendek banget. Kita lanjut ya. Sekarang soal nomor dua. Kita dengarkan audio berikut ini. How does Bob seem to feel about his haircut? Oke. Dalam audio, ditanyakan tentang perasaan dari si Bob. Terkait hasil dari potong rambutnya, bagaimana perasaannya? Adakah kesalan ya? Betul. Berarti kalau ada kekesalan, jawaban yang benar adalah dia nggak suka. Kalau yang A, it is just what he wanted. Jelas tidak. Ini yang dia inginkan. Kalau B, he enjoys. Dia senang memiliki style terkini. Kalau yang D, he thinks. Dia pikir ini bakal keren nih di musim panas. Maka yang benar adalah yang C, he dislikes it immensely. Ini artinya dia sangat tidak menyukai hasil potongan rambutnya. Kemudian kita dengarkan sekarang audio soal nomor tiga berikut ini. Simak baik-baik. What did Bob actually ask the hairstylist to do? Oke, untuk soal nomor tiga ditanya tentang ya, apa sih yang menjadi keinginan Bob sebenarnya terkait rambutnya ketika dipotong itu pinginnya gimana? Nah, jadi ketukang potong rambutnya itu pinginnya gimana? Kalau yang A, dia pingin tukang potong rambutnya to go to town. Ya, jelas tidak ya. To cut all of his hair. Tambah marah kalau ini. Kalau C, to trim his hair just a little bit. Nah, ini yang benar. To trim artinya adalah memotong rambutnya sedikit aja. Alias hanya merapikan ya. Jangan banyak-banyak. Oke. Terus yang D, put his hair on the floor. Ini jelas tidak? Kita lanjut soal nomor empat. Kita dengarkan audio berikut ini. Nomor empat. What did Bob see on the floor? Oke. Pertanyaannya adalah apa yang dilihat Bob di lantai? Ya. What does Bob see on the floor? Apa yang dilihat si Bob di lantai? Kalau orang potong rambut, pasti kalau kita lihat ke lantai, yang kita lihat adalah potongan rambut kita ya. Karena ini potongnya kependekan, berarti kebanyakan rambut yang dipotong, maka otomatis jawabannya adalah files of his hair. Ya. Nah, tumpukan dari rambutnya. Banyak sekali rambutnya. Malah tambah marah. Oke. Dan soal yang terakhir di sini, kita dengarkan ya pertanyaan berikut ini. Nomor lima. What do people keep saying to Bob? Oke. Nah, pertanyaannya di sini, semua orang memberikan saran kepada Bob ya. Kalau rambut potongnya terlalu pendek, disarankan apa? Santai, sabar. Karena it will grow back. It will grow back. Jadi, rambutnya nanti bakal tumbuh lagi kok. Nah, maka jawabannya yang benar untuk soal nomor lima adalah C. Oke, Alhamdulillah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.